selamat menikmati 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 saya rekam selamat menikmati 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 Garasinya lebih ke elektrik kali ya? Iya, misalnya free pemandilan teknisi tau Oh, oke Satu namanya 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hai Terima kasih 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 Hai mata pisau ada dua berarti ya satu motos satu buat ngerel buat ngebentuk Oh kalau ini ini ada Oh matanya yang bukan motong hebatnya bisa bikin kayak nimbun-nimbun gini juga ya keren-keren Kak bisa cerita enggak keunggulan vulkan ini apa ya dibanding mesin cutting mesin cutting lain dibanding mesin cutting lain jauh lebih pintar jauh lebih pintar mandiri ini enggak usah apa ya dia dia mesinnya tuh enggak usah dipantengin dibiarin aja tapi kalau untuk yang SC ini ya tumpuk berapa lembar di atasnya tumpuk 180 masih aman 180 lembar masih aman iya beda-beda juga masih aman karena kan dia ada fitur QR Oh QR menentukan desainnya ya menentukan pola potongnya oke oke jadi desain beda-beda tumpuk aja nanti dibaca qa maka jalur potongannya beda sendiri ya ditinggalin aja udah jalan sendiri wah ini enak nih kalau yang ini ketebalannya bisa beberapa gram ini khusus stiker pokoknya khusus stiker pokoknya stiker laminasi masih aman vinil masih aman ini masih aman ini dilaminasi pun masih aman Oh tapi kalau misalnya kita masukin bontak misalnya stiker bontak kromo terus ditumpuk barengan sama vinil itu setting aja harus berbeda atau gimana settingan udah pasti beda tapi biasanya sih nggak beda-beda jauh jadi mendingan kau tumpuk-tumpuk yang sejenis Iya kalau mau tumpuk memang lebih bagusnya sejenis kalau untuk vinil kita masih kurang rekomen untuk tumpuk karena kan statis Oh gitu masih lempel kalau dibatuh ini kromo kalau kromo iya bisa langsung ditumpuk banyak ya enaknya desain macam-macam tinggal tumpuk Hai juga pencet QR doang setiap doang harga mesinnya berapa harga mesinnya untuk selama pameran di 7070 harga normalnya di 85 misalnya nih orderan banyak nih kira-kira BEP nya berapa lama kalau orderannya banyak itu sebenarnya kembali ke polanya kembali ke polanya ya kalau misalkan polanya rumit kayak begini Hai paling ini aja nggak nyampe ini cepet banget polanya rumit apa yang lurus-lurus begini kalau yang garis-garis ini jauh lebih cepet lagi sih kalau dia cuma kotak-kotak biasa kita bikin garis-garis gini sekarang orang-orang jualan jasa kaki kita selembar berapa ya kira-kira dia orang bervariasi sih tapi kalau dia lihat di online mereka ngitungnya bukan per lembar tapi per item Oh per item sama ukurannya sama ukuran gambarnya Oh tapi per item berapa seti gitu ya Oh biasanya jatuhnya jatuhnya lebih untuk lumayan ya dibanding harus satu per lembar karena orang hitungan lembar selembar jasa potong 7.000 perak ya terus kalau per item misalnya peritonnya berapa itu kan bisa jadi dua kali lipan malah ya Jadi sebenarnya 70 juta ini nggak mahal ya enggak sih kalau untuk ini soalnya kan ketutup lah kalau misalkan memang ada udah-udah udah biasa mainnya stiker ya Iya udah biasa main stiker ini tuh ngebantu banget sih karena dia juga kan enggak usah nambah SDM ya betul karena kan stiker ini kendalanya selamanya di mesin cutting ya Iya nge-print nge-lasernya udah cepet banget ya nge-print nge-lasernya udah cepet cuma cuttingnya kan itu biasanya terkendala nah jadi lama itu kan banyak juga yang kasih jasa print and cut tetapi ketingnya ditempat lain iya terus mesin ketingnya kalau belum kalau belum ada qr juga nggak bisa kayak gini ya satu jenis doang ini kan berapa jenis ditumpuk bareng-bareng juga oke Oh enak banget ya jadi tuh keunggulan vulkan ya utamanya iya jadi 70 juta ya enam bulan dp lah betul ya betul nggak nyampe enam bulan yang sembunan dp nggak ada lah Revo Revo berapa lama hahaha itu nambah terus dia terus ya wes mantap nah kalau misalkan kayak dia nggak baca satu dia langsung keluarin Oh langsung buang langsung lanjut lagi jadi makanya mesinnya bisa ditinggal gitu aja kalau udah kelar semua tinggal dicek aja mana yang ini kira-kira belum terus saya lihat juga kan area cetaknya bisa sampai mepet ya Iya bisa kalau yang crop mark mimaki itu kan masih ada jauh ya harus kasih spare berapa setiap jauh banget kalau ini bisa sampai posisi nih misalkan dia di sini nah potongnya bisa sampai sini Oh enak saya jadi nggak kebuang buang area nya Iya saya pakai mimaki tuh buangnya banyak Iya keuntungannya pakai QR sama dotmark gitu sih iya 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 jadi lebih efisien juga ke bahannya ya Iya jadi nggak buang-buang bahan Oh betul pisau nya berapa lama kan tiga saja kalau klaim dari pabrik ya bisa sampai 3.000 lembar 3.000 lembar untuk praktek langsung di realnya itu bervariasi tergantung kita kerjaannya seringnya dapat yang mana sering dapat karena kalau misalkan udah masuknya vinyl itu udah beda lagi biasa settingannya kedalaman dengan pisau beda lagi ya belum lagi kalau dia request-nya ada laminasinya lebih tebel gitu agak pisaunya berapa harga pisaunya di Rp200.000 per satu piso murah dong Iya tapi kita jualnya satu box-box dua berarti Rp400.000 nggak masih murah masih murah sih masih kalau untuk untuk begitu doang rumah Iya apalagi kalau misalkan cuma kromor-kromor doang Rp3.000 lembar satu piso murah Iya Rp400.000 bisa 6.000 lembar Iya betul ada indikator misalnya pisau ya udah kumpul gitu atau kita cek kelihatan biasanya kelihatan sih kalau misalkan ini kan kita biasanya cuma ngecek ujungnya doang kalau misalkan udah agak ini kalau kita tes kletek ujungnya itu ya kalau misalnya agak nahan berarti kurungan pisau ini cuma gini doang ceknya cuma ini doang ceknya gitu doang udah kalau enteng oke lanjut oke siap-siap makasih Kak siapa namanya ada enggak aku enggak ada tapi kalau mau ini ada nomor saya Pak robet iya Pak robet langsung mantap oke oke thank you oke saya lagi di bot DAG nah nih mesin printing conveyor DDAG yang udah disempurnakan sekarang kita lagi nge-print paperback ya penuh paperback jadi proses awalnya itu udah desainnya dari software mentop masya bisa software mentop terus habis itu tinggal kita rip aja ya kita tinggal rip kita untuk dan tidak di rating Oh extension peren ya ya nanti tinggal di copy ke besties opernya copy besties ya besties masuk ke komputernya sini ya jadi mesin ini dia punya komputer sendiri ya ya udah termasuk komputer sendiri kalau termasuk udah input ya Oke jadi ini sistem operasinya Windows juga ya untuk sistem operasinya kita pakai Windows Windows software-nya peringkot yang bernyata ya untuk nanti jetak di mesinnya Oke lagi print paperback ini tray-nya kepenuhan nih hahaha bahkan yang udah dibikin kardus box kotak itu pun bisa karena kita ketinya bisa di-injas juga kalau paperback yang udah dikasih tali bisa juga bisa juga bisa juga ya jadi bahannya bisa bahan jadi ya paperback amplop paperbacknya udah dikasih tali juga tetap bisa jalan enggak mengganggu proses cetak di atas masukinnya harus lurus ya di bawahnya ada sensor detect detect ada kertas atau objek dia baru nyetak jadi bisa dikombinasi kardusnya di cutting pakai mesin cutting full kan setelah itu dicetak pakai mesin ini nah ini contohnya yang ada udah talinya juga tetap bisa langsung masuk dicetak enggak mengganggu proses cetaknya ini juga cetak pakai ini ya Oh ya keren ya nah udah betul begini dia langsung cetak nggak usah dilurusin dulu efisien banget nih GAB mx1 oke sekarang kita coba print di tisu ini kita baru dapat tisu yang facial yang lemes jadi kita coba tumpuk dulu 3 lembar nanti kalau udah dapat tisu yang memang buat restoran atau kafe kita coba lagi oh sama ya jadi di tisu mantap nah produksi tisu buat restoran full color tuh sekarang kita print ini paperback yang ada talinya ya nah ada talinya oke sekarang saya masih di bootnya CWS nah sekarang saya mau bahas kertas mesin laminating efek hologram ya ini efek hologram ya mas jadi dari printing biasa di kertas stiker ya ini stiker kromo nah stiker kromo kan awalnya itu agak ngedoft ya glossy glossy tapi agak ngedoft nah disini ada mesin baru bisa bikin laminating efek hologram ke stikernya ini mau praktek nah coba boleh jadi metodenya sama seperti mesin laminating biasa cuma filmnya ini memberikan efek hologram ke hasil cetaknya dan ternyata filmnya ini bisa dipakai berulang katanya bisa diulang sampai 7 kali jadi secara kos ini sangat murah sekali kosnya nah jadi metodenya cuma di laminating doang tapi filmnya balik lagi bisa dipakai lagi jadi gak kebuang filmnya tapi bisa dilihat set stikernya tuh jadi mempunyai efek hologram nah kita coba cari angle yang fast nah bisa lihat ya ada efek hologram di stikernya kalau kita lihat secara real itu kayak hologramnya kayak ada keluar gitu kalau kita dari samping kalau dari kamera sih gak terlalu kelihatan nah paling kelihatan dia kayak ada hologramnya nari-nari gitu cuma kalau lihat realnya lebih kayak 3D nah jadi inovasi barulah untuk stiker kromo yang sudah murah dan efek hologramnya juga murah ya katanya per lembar cuma kira-kira 600 perak untuk kos pembuatan hologramnya karena filmnya ini bisa dipakai berulang ada desain-desain lain gak? nah kayak desain labeling labeling kalau labeling biasa kan kromo kayak ke-dope tapi kalau nah ini lebih kelihatan nih efek hologramnya nih cakep kan? stiker kromo dikasih efek hologram nilai jualnya lebih tinggi lagi desain apa lagi nih? nah desain nih nah kadang ada yang bikin papercraft papercraft juga bisa ya kayak art kanton mod juga ya art kanton bisa orang bikin papercraft nah papercraftnya dikasih efek hologram ini pasti nilai jualnya lebih tinggi lagi dari barusan lagi oke mantap makasih guys jedala jualnya kenapa COMMENT That's fixed